Intro Selamat pagi adik-adik semua Laose senang sekali bisa bertemu lagi dengan kalian semua meskipun kita belum bisa bertatap muka hanya sebatas virtual tapi Laose mengucap syukur kita masih diberikan kesempatan untuk memuji Tuhan dan juga akan mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini ditepani oleh Laose Iti dan juga oleh Laose Livia dan bersama-sama memuji Tuhan dengan penuh semangat mari kita siapkan hati kita mau masuk hadirat Tuhan kita nyanyikan pujian Bapak ku datang padamu Bapak ku datang padamu naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari pagi hari pagi hari Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur, atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur, atas kebaikanku. Nah adik-adik, kita langsung mau mengundang, kita semua untuk bangkit berdiri, kita mau ambil sikap yang baik, kita mau berdoa. Bapak kami di surga, kami mengucap syukur di pada pagi hari ini kami boleh diberikan kesempatan bangun ya Tuhan, bernafas dan kami mau memuji Tuhan dan juga nanti akan mendapatkan firman Tuhan. Tuhan yang boleh berikan kami hati yang mau fokus, betul-betul mau mendengarkan Tuhan dan juga mau muji Tuhan dan Tuhan juga boleh berkati Laose yang memimpin pujian dan juga Laose yang nanti akan bercerita. Terima kasih waktu selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, Laose sangat mengucap syukur sekali, Laose boleh berdiri di sini, bisa bersama-sama memuji Tuhan bersama adik-adik. Laose merasa Tuhan itu begitu baik ya Laose Litya, kita berdoa masih dikasih kesempatan untuk melayani. Dan Laose yakin Tuhan itu sungguh baik, adik-adik masih bisa bergabung bersama kita meskipun ibadanya secara online tidak bisa bertemu langsung. Begitu banyak hal yang bisa kita syukuri, mari bersama-sama dengan penuh semangat kita menyanyikan pujian Allah itu baik. Sambil bertepuk tangan ya adik ya. Allah itu baik. Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya, tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan namanya. Ajaplah masa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Mari kita menyanyikan lagi, lo penuh semangat, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkan yang kasih setianya. Dia menyatakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Masih setianya, kasih setianya, tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaplah masa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Nah, adik-adik kita sudah lama tidak bertemu ya secara face to face. Tetapi, Lausso selalu mendoakan adik-adik. Semoga hari-hari adik-adik yang adik-adik lewati semuanya baik-baik saja dan selalu penuh dengan tuntunan Tuhan. Nah, kita mau menyanyikan lagu, God will make a way. Tuhan akan selalu membukakan jalan bagi kita semua nih, untuk Lausso dan juga adik-adik yang ada di rumah. God will make a way. God will make a way Where there seems to be no way He works in ways we cannot see He will make a way for me He will be my guide Holding closer to His side With love and strength for each new day He will make a way He will make a way Tanyikan lagu ini sekarang dari awal God will make a way When there seems to be no way He works in ways we cannot see He will make a way He will make a way He will make a way Holding closer to His side With love and strength for each new day He will make a way He will make a way Nah, adik-adik Lausso mau aja kita semua bangkit berdiri Ambil sikap yang baik Lausso gak mau lihat ada yang senderan, lenje-lenje Ada yang masih tiduran atau yang sambil makan Lausso gak mau Lausso mau kita betul-betul ambil sikap yang baik Karena kita mau bersama-sama membacakan pengakuan iman rasuli Nah, bersama-sama kita bacakan pengakuan iman rasuli Aku percaya kepada Allah Bapak yang maha kuasa Kalik langit dan bumi Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita Yang dikandung daripada roh kudus Lahir dari anak darah Maria Yang berita sengsara dibawah pemerintahan Pontius Pilatus Disalibkan, mati dan dikuburkan Turun ke dalam kerajaan maut Pada hari yang ketiga bangkit pula darah antara orang mati Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapak yang maha kuasa Dan dari sana ia akan datang Untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati Aku percaya kepada roh kudus Gereja yang kudus dan am Persekutuan orang kudus Pengampunan dosa Kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal Amin Nah, dikadik sekarang sudah waktunya Kita memberikan persembahan nih kepada Tuhan Mungkin adik-adik selama ini Udah menabung ya Untuk diberikan persembahan Waktu nanti saatnya tiba Kita akan ketemu lagi Nah, tetapi adik-adik bisa juga Dengan cara melalui transfer Caranya gimana nih Law Seiti? Nah, adik-adik Jadi kalau bisa dilihat di layar Itu ada QR Code adik-adik Nah, mungkin bisa minta tolong Papa Mama atau Koko Cici Untuk bantu scan QR Code-nya Nah, misalnya adik-adik mau memberikan Nominal Rp50.000 Nah, ditambahkan Angka 1 di belakang adik-adik Jadi, 5-0-0-0-1 adik-adik Nah, sekarang kita bersama-sama Saibkan hati kita Kita memiliki persembahan Dan kita nyanyikan pujian Beri syukur Beri syukur Beri syukur Beri syukur Beri syukur Susah ataupun senang Beri syukur Bajarkan doamu Segenap hatimu Kasihnya Yesus jadi milikku Sekali lagi beri syukur 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 Susah ataupun senang Beri syukur Bajarkan doamu Segenap hatimu Kasihnya Yesus jadi milikku Beri syukur Beri syukur Beri syukur Beri syukur Beri syukur Susah ataupun senang Beri syukur Bajarkan doamu Segenap hatimu Kasihnya Yesus jadi milikku Nah adik-adik sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan Kalau semuanya kita semua ambil sikap yang baik Kita mau menaikkan pujian firman Tuhan kudengar Firman Tuhan kudengar Firman Tuhan kudengar Ku tanam di hatiku Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebar Yesus tolong padaku Firman Tuhan kudengar Firman Tuhan kudengar Ku tanam di hatiku Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebar Yesus tolong padaku Ku ingin bertumbuh Ku ingin bertumbuh Ku ingin bertumbuh Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, kita berdoa ya. Tuhan yang tolong kami untuk diberikan pengertian dari surga, untuk mengertiakan firmanmu dan tolong lause juga biar kami semua diberkati melalui firmanmu pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik hari ini kita punya tema firman Tuhan adalah ini ya, selalu siap sedia bersaksi bagi Yesus. Ya, nah terus adik-adik mau enggak lause kenalin minuman yang enak? Mau adik-adik? Atau ada kalian yang lagi kepingin minuman yang enak? Ya, nih. Coba tunggu sebentar ya. 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 Lause, lause dinget. Oke. Ya, lause tadi ada ngomong ya. Lause mau kenalin kalian minuman yang paling enak? Yang terkenal Dan banyak orang yang suka Bahkan anak-anak sampai orang dewasa Nah, apa itu? Minuman apa ya? Coba kasih lihat ya Kalian kenal ini? Minuman? Ada koi Panteng ti Ada koi Ada apa lagi tuh? Saya kenal cakan dan koi Ada cakam ya Ada kokumi Ada sinfutang Nah, ini Bubble tea Terkenal ya Semua orang sudah tahu Nah, yang mana Paling kamu suka Koi, koi Hah? Koki, cakam 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 Ya, siapa? Coba yang suka cat time Angkat tangan Bisa rasain? Berapa orang sih? Yang suka koi? Yang suka cat time? Kokumi? Oh Ada cat time Ada yang suka ini Simfutang Ada yang suka simfutang enggak? Saya Lebih suka koi Ya, langsung aja Tapi enggak tahu Lebih suka koi Atau cat time ya Nah, eh Langsung mau nanya nih Ya Kalian Kenapa bisa suka cat time? Bisa enggak satu orang kasih tahu Kalau se Karena ada boba Ingin Ada dua Atau babelnya Itu siapa tuh yang ngomong Karena ada boba Greta Greta Terus Tengah lagi Tadi ada yang bilang Karena enak Siapa tuh? Kalau saya Singfutang Kalau saya Enak ya Kalau saya Singfutang Soalnya manis Habis itu Saya belum pernah Coba catai Kayaknya Itu siapa sih yang ngomong? Viktor 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 ya Oke Ya Sama seperti pendapat lause ya Makanan ini Eh minuman ini Banyak penggemarnya Banyak yang suka minuman ini Karena kita lihat Dari packingnya ya Menarik ya Bungkusan gelasnya ya Berwarna-warni Terus ada gambarnya Yang paling gitu Tadi si Greta Yang ngomong ya Ada bubble Ada bubble-nya ya Ya Itu yang Tambahan enaknya Kenyal-kenyalnya Kok bisa dicoret ya? Ya Kok bisa dicoret ya? Tolong dong Jangan dicoret-coret ya Ya Saya mungkin gak bisa dicoret Jangan dicoret-coret Dulu ya Terus udah begitu Kalau diminum Itu kan rasanya manis ya Semua orang banyak Suka makan manis ya Terus udah gitu Wangi lagi Ya Memang ini adalah minuman Yang sangat disenangi oleh semua orang Nah lause mau nanya Satu orang ya Lalu tanya Hector Hector Kalau bisa cerita Sedikit ke lause Awal-awalnya Kamu itu Gimana bisa tahu Ada minuman chat time ini Atau koi? Aku gak pernah minum chat time Ya minuman koi? Pernah Pernah Aku dicoret Awalnya kamu gimana bisa tahu Ada minuman enak ini? Ini mami ya Oh Mami ya Nah Itu yang lause mau Tekankan di sini Ini minuman Bisa dikta Kita semua suka Dan banyak orang yang tahu Itu pasti kan Ada yang kasih tahu kita Ada yang ceritain Ke kita ya Dan juga Dan juga ini enaknya itu ya Karena misalnya Bisa pakai go food Atau gak Itu banyak Di semua mall ada Iya Iya Jadi kita bisa tahu Ada minuman enak ini Pasti ada yang cerita ke kita ya Ya Entah itu mama kamu Papa kamu Teman-teman Ya Terus Terus udah gitu Kamu Beli Kamu minum Kamu rasatkan Wah Enak sekali Manis Ya Wah Bubble-nya enak Terus wangi Nah Terus kamu kan teringat kan Kepada teman kamu Yang belum pernah Minum-minuman bubble tea Ini kan Pasti kamu inginkan Ceritakan kepada Mereka Supaya mereka juga bisa Menikmati minuman Yang enak ini ya Kamu kasih tahu Eh aku kemarin Minum catan lu Atau aku minum koilu Enak lu Dia Itinya Bubble-nya Ya Nah Nah nanti Teman kamu itu Pastikan Dia akan beli Ya Dia akan cobain Nah Begitu gula Dengan Dengan si Paulus Ya Paulus juga Ya Sebentar Nih kok gak bisa Nah 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 Ini juga Si Paulus ya Pertama kali Waktu dia bertemu Dengan Tuhan Yesus Secara pribadi Ya Waktu perjalanan dia Mau masuk ke damsik Dia bertemu Dengan Tuhan Yesus Lalu Dari hari-hari-hari dia Dia tuh Mengalami kasih Yesus Dia mengalami Kebaikan Tuhan Yesus Jadi dia pun Ingin menceritakan Tentang Tuhan Yesus Kepada orang lain Agar Mereka yang belum Kenal Tuhan itu Bisa Dengar Tentang Tuhan Yesus Bisa diselamatkan Ya Nah Jadi Adik-adik Minggu lalu Adik-adik kan Sudah Lausehan Sudah bercerita Dengan singkat Ya Perjalanan Paulus yang pertama Ya Di mana Paulus ditemani Oleh Siapa Ada yang ingat Paulus Yang diputakan oleh Tuhan Siapa yang temenin Paulus dalam PI pertamanya Ayo Ada yang ingat gak Greta Ingat Greta Paulus sama siapa Paulus ditemenin siapa Valencia Oh pada lupa ya Paulus ditemenin sama Barnabas Waktu minggu lalu ya Barnabas Menemani Paulus PI pertama Ya Mereka Datang ke beberapa kota Ada yang ingat Kotanya Satu aja Siapa 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 yang bisa Kasih tau Lausehan Audrey ada Audrey Audrey bisa ingat Audrey 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 Atau siapa yang Tahu Ada yang tahu Kota-kota yang Dikunjungi Paulus Paulus Lupa ya Nah Lause kasih tau deh Ada tiga Beberapa kota lah Ada Iconium Ada Derby Ada Listra Ya Nah Hari ini Lause Mau lanjutkan PI Paulus yang kedua Ya Nah Ini Petanya PI Paulus yang kedua Ya Tapi Lause Dengan secara singkat Ya Dan cepat Ya Untuk Jelasin Perjalanan Paulus kedua Karena Ada Ada Dua Ada Dua Hal Ya Yang Yang Terjadi Di dalam PI Paulus Kedua Ini Rencana Tuhan Yang Paulus Tidak Tahu Terjadi Pada PI Keduanya Ini Dan juga Yang tidak Diduga Oleh Paulus Bisa Terjadi Ya PI Kedua Ini Paulus Ditemani Bukan Dengan Barnabas Lagi Tapi Dia Ditemani Dengan Silas Ya Nah Silas Itu Seorang Pemimpin Gereja Di Yerusalem Maka Itu Mereka Berangkat Dari Yerusalem Kalian Lihat Ya Ini Yang Tanda Panah Merah Ya Nah Jadi Paulus Dan Silas Dari Yerusalem Mereka Naik Ke Sini Damascus Atau Damsik Terus Mereka Ke Antioquiat Yang Di Syria Terus Masuk Ke Tarsus Nah Tarsus Ini Adalah Kota Kelahiran Si Paulus Ya Kemudian Mereka Masuk Lagi Ke Derbe Ya Ke Derbe Ke Listra Dan Ke Iconium Nah Waktu Di Listra Paulus Ini Mengajak Seorang Pemuda Yang Bernama Timotius Untuk Bergabung Dengan Mereka Dalam Perjalanan Paulus Yang Kedua Ya Lalu Mereka Jalan Lagi Sampai Di Tanah Ini Virgia Paulus Dan Silas Itu Ada Rencana Mau Bersaksi Bagi Yesus Di Daerah Ini Asia Tapi Rokudus Tidak Ijinkan Mereka Ya Jadi Mereka Tidak Masuk Mereka Lanjutkan Lagi Sampai Di Ini Satu Tempat Yang Namanya Misia Nah Di Misia Ini Juga Si Paulus Dan Silas Mau Bersaksi Kesini Bitinia Tapi Tetap Saja Rokudus Tidak Ijinkan Ya Rokudus Menghalang-halangi Mereka Akhirnya Mereka Tidak Jadi Mereka Ke Troas Nah Di Troas Ini Seorang Pemuda Yang Bernama Lukas Bergabung Dengan Mereka Lukas Itu Adalah Bapak Penulis Kisah Para Rasul Ya Nah Dari Troas Ini Malam Harinya Si Paulus Mendapat Penglihatan Dari Allah Dia Melihat Ada Seorang Yang Ada Disini Seberang Makedonia Berseru-seru Kepada Paulus Ya Katanya Paulus Seberanglah Kesini Tolonglah Kami Ya Lalu Paulus Esokan Harinya Bersama Teman-temannya Ya Mereka Berangkat Ke Samotrake Ya Mereka Belayar Dari sini Mereka Masuk Ke Makedonia Melalui Ini Neapolis Ya Sampai Di Neapolis Mereka Masuk Ke Kota Filipi Ya Kemudian Mereka Juga Datang Ke Beria Kemudian Mereka Datang Juga Ke Atena Terus Mereka Datang Ke Korintus Eh Ke Korintus Lalu Dari Korintus Lalu Mereka Kembali Lagi Ke Yerusalem Ya Hari Ini Kita Akan Lebih Fokus Di Ini Kota Filipi Karena Ada Dua Peristiwa Istimewa Yang Terjadi Di Filipi Yang Bisa Kita Pelajari Ya Peristiwa Apa Itu Kita Akan Lihat Ya Kita Akan Dengar Ya Hari Ini Kita Ada Kedatengan Dua Tamu Istimewa Ya Yang Pertama Ya Kita Akan Panggil Tamu Kita Yang Namanya Lydia Ya Lydia Akan Menceritakan Kepada Kita Tentang Apa Yang Terjadi Di Filipi Ya Oke Lydia Boleh Kamu Perkenalkan Diri Kepada Kita Semua Halo Semua Perkenalkan Nama Nama Saya Lydia Nah Saya Tinggal Di Kota Filipi Salah Satu Kota Di Romawi Pekerjaanku Sehari-hari Adalah Menjual Kain Ungu Belum Lama Ini Pada Hari Sabat Aku Pergi Ke Tepi Sungai Untuk Berdoa Bersama Beberapa Wanita Yang Lain Aku Tahu Tentang Allah Dan Ingin Beribadah Kepadanya Pada Saat Kami Sedang Duduk Di Tepi Sungai Paulus Silas Dan Beberapa Laki-laki Datang Kemudian Duduk Bersama Kami Dan Menceritakan Tentang Tuhan Yesus Ketika Kami Mendengar Cerita Tentang Tuhan Yesus Tuhan Membuka Hati Saya Sehingga Saya Mau Percaya Kepada Tuhan Yesus Dan Dibaptis Bersama Dengan Seisi Rumah Saya Demikianlah Perkenalan Tentang Diri Saya Jangan Lupa Nama Saya Lydia Oke Thank you Lydia Yang Sudah Menceritakan Bagaimana Dia Percaya Kepada Tuhan Yesus Ya Adik-adik Sebelum Kita Panggil Tamu Kita Kedua Ya Law Mau Tanya Dulu Apa Ya Tugas Seorang Kepala Penjara Hedi Ada Hedi Bisa Menjawab Hedi Apa Ya Tugas Seorang Kepala Penjara Hedi Atau Yang Lain Bisa Jawab Menjaga Itu Apa Kepala Penjara Tugas Apa Menjaga Tahanan Agar tidak ditrobos Penjaranya Apa Menjaga Tahanan Iya Salah satunya Adalah Dia bertanggung jawab Menjaga Tahanannya Tidak boleh Kabur Ya Kalau Kabur Wah Di headshot Masalah Besar Oke Kita akan Dengar Apa Yang Diceritakan Oleh Kepala Penjara Di Filipi Silahkan Pak Kepala Penjara Perkenalkan Diri Kepada Kita Semua Halo Teman Teman Selamat Siang Tadi Jawabannya Bagus Sekali Ketika Ditanyakan Apa Tugas Dan Pekerjaan Seorang Kepala Penjara Aku Adalah Seorang Kepala Penjara Di Kota Filipi Tanggung jawab Saya Adalah Menjaga Para Tahanan Agar Mereka Tidak Melarikan Diri Nah Saya Punya Pengalaman Pada Suatu Malam Saya Memiliki Dua Tahanan Namanya Adalah Paulus Dan Silas Mereka Dipenjara Karena Orang-orang Marah Kepada Mereka Karena Mereka Melepaskan Seorang Anak Dari Kuasa Kegelapan Paulus Dan Silas Dipukuli Diperlakukan Dengan Kasar Sehingga Aku Diminta Untuk Menjaga Mereka Lalu Aku Memasukkan Mereka Kedalam Penjara Yang Bagian Dalam Memasuk Kaki Mereka Dengan Balok Kayu Seperti Gambar Yang Terlihat Di Sana Jadi Mereka Tidak Bisa Melarikan Diri Kemudian Malam Hari Kira-kira Sudah Tengah Malam Mungkin Kamu Sudah Tidur Aku Mendengar Mereka Bernyanyi Dan Berdoa Kepada Tuhan Mereka Aku Sangat Terkejut Dengan Hal Ini Tetapi Hal Yang Terjadi Setelah Lebih Membuat Saya Terkejut Kira-kira Apa Yang Terjadi Sudah Ya Loh Seliana Silahkan Ya Apa Yang Terjadi Selanjutkan Ada Gempa Bumi Yang Hebat Di Dalam Penjara Itu Sehingga Sendih-sendi Penjara Itu Goyah Ya Pada Waktu Itu Juga Terbukalah Semua Pintu Dan Terlepaslah Belenggu Semua Semua Itunya Ya Tahanannya Orang-orang Yang ditahan Di dalam Penjara Semuanya Belenggunya Terlepas Kemudian Pak Kepala Penjara Ini Dia Melihat Pintu-pintu Penjara Terbuka Dia Sangka Bahwa Orang-orang Hukuman Itu Semua Telah Merarikan Diri Dia Takut Ya Maka Dia Ambil Dia Punya Pedang Dia Ingin Mem Bunuh Diri Karena Itu Tanggung Jawab Dia Ya Tapi Paulus Berseru Dengan Nyaring Berkata Kepada Kepala Penjara Jangan Jangan Jelakakan Dirimu Sebab Kami Semuanya Ini Masih Ada Disini Lalu Saya Bertanya Kepada Paulus Tuhan Apakah Yang harus Aku Perbuat Supaya Aku Selamat Kata Paulus Percayalah Kepada Tuhan Yesus Dan Engkau Akan Selamat Engkau Dan Seisi Rumamu Lalu Paulus Menceritakan Tentang Tuhan Yesus Kepada Saya Dan Saya Juga Membawa Paulus Dan Silas Datang Ke rumah Saya Dan Menginjili Anggota Keluarga Saya Sehingga Seluruh Isi Keluarga Saya Percaya Kepada Tuhan Yesus Dan Kami Semua Dibaptis Nah Itu Adik-adik Yang Terjadi Di Kota Filipi Ya Kita Lihat Terima kasih Sebelumnya Kepada Pak Penjara Yang Telah Bercerita Ya Yang Telah Bercerita Bagaimana Dia Percaya Kepada Tuhan Yesus Nah Adik-adik Ini Lydia Ya Di Sini Lydia Dan Tadi Kepala Penjara Mendengar Cerita Tentang Tuhan Yesus Dan Mereka Bisa Percaya Itu Karena Kesaksian Ya Karena Si Paulus Dan Silas Bersaksi Kepada Mereka Tentang Yesus Mereka Itu Bisa Kenal Paulus Bisa Percaya Dengan Tuhan Yesus Kepada Tuhan Yesus Dalam Keadaan Yang Berbeda Kalian Lihat Gambar Ini Ini Ada Tadi Lydia Seorang Penjual Kain Ungu Ya Dia Bertemu Dengan Paulus Di Pinggir Sungai Ya Ketika Dia Sedang Berdoa Dengan Beberapa Wanita Yang Lain Ya Di sana Kemudian Dia Diceritakan Tentang Tuhan Yesus Oleh Paulus Dan Silas Ya Kemudian Dia dibaptis Dan Seisi rumahnya Percaya Kepada Tuhan Ya Begitu Pula Ini Si Kepala Kepala Penjara Dia Ketemu Paulusnya Berbeda Kan Bukan Di pinggir Sungai Tapi Di dalam Penjara Ya Semua Itu Mereka Tidak Rencanakan Kan Ya Tidak Merencanakan Sebelumnya Mereka Akan Ketemu Paulus Dan Kemudian Mereka Bisa Percaya Kepada Tuhan Yesus Itu Hal Yang Di Luar Dugaan Mereka Ya Nah Adik-adik Dari Cerita Hari Ini Ada Dua Hal Penting Yang Bisa Kita Pelajari Ya Kita Belajar Atau Yang Kita Ingat Yang Pertama Ya Adik-adik Ingat Apapun Yang Terjadi Pada Paulus Silas Lydia Dan Kepala Penjara Di Filipi Itu Semuanya Adalah Bagian Dari Rencana Allah Bagian Dari Rencana Allah Tidak Ada Satupun Yang Terjadi Di Luar Rencana Allah Dan Kendali Allah Ya Jadi Allah Yang Memimpin Langkah Setiap Orang Yang Di Dalam Cerita Ini Allah Memberikan Mereka Pengertian Dan Iman Untuk Percaya Kepada Allah Kepada Tuhan Yesus Ya Seperti Yang tertulis Di Amsal 16 Ayat 9 Ini Hati Manusia Memikir-mikirkan Jalannya Tetapi Tuhan Yang Menentukan Ara Langkahnya Jadi Kita Contohnya Seperti Paulus Dan Silas Mereka Mau Masuk Ke Asia Mau Masuk Ke Bitinia Untuk Bersaksi Tentang Yesus Tapi Tuhan Tidak Ijinkan Itu Bukan Rencana Tuhan Rencana Manusia Belum Tentu Adalah Rencana Allah Ya Jadi Kita Juga Begitu Di Dalam Hidup Kita Kita Sudah Direncana Ada Rencana Allah Di Dalam Kehidupan Kita Kita Boleh Berencana Tapi Allah Yang Nentukan Langkah Kita Seperti Paulus Tadi Dengan Silas Begitu Pula Dengan Lydia Dan Si Kepala Penjaga Penjara Ya Ya Banyak Hal Yang Tidak Terduga Di Dalam Hidup Kita Terjadi Ya Kita Mau Ini Tidak Bisa Tidak Terjadi Malah Yang Terjadi Yang Di Luar Pikiran Kita Yang Di Luar Sangka Kita Bisa Terjadi Ya Maka Itu Allah Yang Memegang Kendali Di Dalam Hidup Kita Dia Yang Sudah Merencanakan Semua Hidup Kita Itu Pertama Yang Kita Harus Ingat Ya Setiap Orang Sudah Direncanakan Oleh Tuhan Dalam Hidupnya Ya Tuhan Pegang Kendali Hidup Kita Mungkin Adik-adik Berencana Berpikir Mau Menjadi Apa Nanti Telah Tapi Kalau Tidak Sesuai Dengan Rencana Allah Ya Akan Berubah Ya Tuhan Akan Pegang Kendali Hidup Kita Dan Dia Akan Memberikan Yang Terbaik Rencana Allah Itu Mendatangkan Kebaikan Untuk Kita Dan Juga Untuk Kemuliaan Nama Tuhan Ya Pasti Ada Kebaikan Untuk Kita Dan Yang Pasti-pasti Tuhan Mau Memuliakan Nama Dia Melalui Kita Ya Nah Satu Hal Lagi Ya Yang Kedua Dari Pelajaran Ini Kita Belajar Kita Belajar Apa Seperti Paulus Dan Silas Ya Selalu Mau Siap Sedia Bersaksi Bagi Yesus Ya Jadi Mereka Kita Dengar Ceritanya Tadi Paulus Dan Silas Mereka Bersaksi Bagi Bagi Yesus Ya Tapi Mereka Mengalami Banyak Sekali Kesulitan Ya Jadi Walaupun Berat Dan Tidak Enak Paulus Dan Silas Tetap Saja Punya Tekad Mereka Mau Bersaksi Ya Bagi Nama Tuhan Untuk Orang-orang Yang Berdosa Supaya Mendapat Keselamatan Jadi Itu Tujuan Paulus Dan Silas Betapa Dalam Keadaan Situasi Yang Susah Pun Tetap Bersaksi Tidak Menyerah Agar Orang-orang Yang Berdosa Itu Bisa Diselamatkan Bisa Kenal Tuhan Yesus Ya Nah Jadi Disini Ada Beberapa Ada Beberapa Cara Kita Bisa Bersaksi Bagi Yesus Ya Kita Orang Percaya Semua Itu Sudah Diberikan Talenta Kepada Dari Tuhan Talenta Yang Berbeda Beda Ya Nah Ada Orang Kita Bisa Memakai Talenta Yang Tuhan Berikan Ya Untuk Bersaksi Ya Mungkin Ada Orang Yang Punya Talenta Ya Itu Pintar Pintar Menyampaikan Firman Tuhan Ya Seperti Paulus Dan Silas Ya Dia Dia Mengabarkan Injil Ya Itu Salah Satu Dia Punya Apa Talenta Kemampuan Dia Bisa Maka Itu Cara Pertama Bisa Dengan Talenta Mengabarkan Injil Menceritakan Tentang Tuhan Yesus Ya Yang Kedua Kalau Kamu Tidak Rasakan Aduh Aku Tidak Bisa Ngomong Tentang Injil Ya Gimana Untuk Bersaksi Kepada Tuhan Nah Kita Bisa Cara Kedua Kita Ajak Teman Ya Ke Gereja Untuk Dengar Firman Tuhan Supaya Mereka Bisa Kenal Tuhan Yesus Ini Juga Salah Satu Bersaksi Adik Kamu Bisa Ajak Teman Kamu Atau Saudara Kamu Yang Belum Percaya Tuhan Yang Belum Kenal Nama Tuhan Yesus Kamu Boleh Ajak Ke Sekolah Minggu Ya Biar Dia Juga Kenal Kenal Sama Tuhan Yesus Ya Dia Bisa Dapat Keselamatan Ya Ini Yang Kedua Ya Gimana Kalau Saya Aduh Ngomong Juga Susah Memberitakan Injil Takut Terus Saya Juga Susah Ngajak Teman Teman Suka Nggak Mau Diajak Gimana Saya Bersaksi Kepada Tuhan Nah Jangan Takut Ada Cara Yang Paling Gampang Ini Yaitu Apa Kita Berdoa Bisa Kan Doa Adalah Paling Yang Gampang Ya Kita Berdoa Berdoa Untuk Apa Berdoa Untuk Mereka Mereka Nih Yang Memberitakan Injil Ya Berdoa Untuk Siapa Untuk Pendeta Di gereja Kamu Boleh Berdoa Untuk Lause Erwin Pendeta Erwin Ya Kamu Boleh Berdoa Untuk Lause Gita Ya Amba Tuhan Kamu Juga Boleh Berdoa Untuk Ya Mungkin Lause Sekolah Minggu Yang Ya Yang Misioneri Ya Yang Mengabarkan Injil Berdoanya Gimana Kita Berdoa Tuhan Tolong Mereka Kasih Mereka Kekuatan Kasih Mereka Apa Hikmat Supaya Bisa Kenalin Tuhan Yesus Mengabarkan Injil Ya Itu Ada Satu Lagi Yang Yang Cukup Mudah Juga Yaitu Kita Apa Melakukan Kebaikan Ya Kamu Kan Di dalam Kehidupan Kita Semua Langsung Percaya Ya Semua Adik-adik Pernah Mengalami Kasih Tuhan Seperti Paulus Ya Tadi Dia Katakan Dia Sudah Banyak Mengalami Kasih Tuhan Kebaikan Tuhan Nah Kita Bisa Ceritain Ke Teman-teman Kita Contohnya Mungkin Kita Pernah Kena Virus Omikron Atau Virus Delta Terus Sudah Begitu Kamu Pasti Berdoa Tuhan Datangkan Dokter Obat-obatan Ada yang Care Kamu Kasih Makanan Kirim Makanan Terus Tuhan Pulihkan Kamu Doa Tuhan Pulihkan Kesehatan Kamu Kamu Sembuh Nah Kamu Cerita Kepada Teman Eh Aku Sudah Sembuh Aku Disembuh Tuhan Tuhan Baik Itu Itu Juga Salah Satu Kamu Bersaksi Kepada Teman-teman Kamu Biar Mereka Kenal Bahwa Di dalam Hidup Kamu Itu Ada Tuhan Yesus Yang Selalu Melakukan Kebaikan Dan Juga Kasih Kepada Kita Ya Jadi Kita Juga Bisa Menolong Memberi Perhatian Kepada Orang Miskin Orang Sakit Ya Untuk Semua Memuliakan Nama Tuhan Untuk Meninggikan Tuhan Itu Juga Bersaksi Ya Nah Jadi Selain Ini Tuhan Juga Pasti Masih Banyak Cara Yang Tuhan Bisa Pakai Untuk Menjangkau Orang Orang Supaya Bisa Menerima Injil Bisa Mendengar Injil Tapi Kita Lakukan Bagian Kita Seperti Paulus Dan Cerita Hari Ini Kita Bersaksi Untuk Tuhan Yesus Ya Mau kan Adik-adik Kita Belajar Bersaksi Dari Hal Yang Gampang Dulu Ya Nanti Sampai Kita Bisa Menceritakan Tentang Tuhan Yesus Kepada Teman-teman Kita Orang Lain Saudara Kita Ya Oke Hari ini Kita Mau Buka Alkitab Ya Ayat Hafalan Kita Cukup Panjang Tapi Kata-katanya Sederhana Lause Mau Kalian Hafal Ya Nah Ini Tunggu 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 Kita Buka Ayo Ambil Alkitabnya Sudah Ada Alkitabnya Sudah Sudah Ambil Alkitabnya Kita Buka Kitab Para Rasul 16 Ada Ada Di Belakang Yohanes Kitab Para Rasul Di Belakang Yohanes Sebelum Roma 16 Audrey Audrey Ada Alkitab Audrey Sudah Buka Sudah Sudah Audrey Ayo Semua Harus Buka Alkitabnya Ya Kisah Para Rasul 16 Ayah 30 Dan 31 Ayo Langsung Kasih 5 Menit Ya Untuk Hafal Ya Nanti Kalian Fill In The Blank Ya Hector Kamu Sudah Ada Alkitabnya Di Depan Kamu Sudah Buka Kisah Para Rasul 16 Ayah 30 Dan 31 Sebelumnya Kita baca Sama-sama Dea Ya Ya Kita baca Sama-sama Ya 1 2 3 Ia Mengantar Mereka Keluar Sambil Berkata Tuan-Tuan Apakah Yang Harus Aku Perbuat Supaya Aku Selamat Jawab Mereka Kecayalah Kepada Tuan-Tuan 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 Oke Kita Langsung Kasih 5 menit Cukup ya Lama loh 5 menit Untuk hafal Semua yang ada Alkitab harus buka ya Tolong Langsung-langsung Perhatikan Mereka Langsung Dapat gak Audrey Kalau aku Bacanya Dari Sininya Audrey udah dapet Dapet Ya Coba ya Dihafal sendiri ya 5 menit ya Udah kelas 3 Kelas 4 Loh Udah bisa hafal Udah bisa buka Alkitab Coba Hafal sendiri ya Nanti kita Fill in the blank Ya Mereka Room Kalau yang sudah Bisa hafal Angkat tangan ya Masih tau Losu ya Sudah 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 Ya Satu menit ya Oh Maksudnya Ya Mengantar mereka Keluar Sambil berkata Tuan-tuan Apakah yang harus Aku perbuat Supaya Aku selamat Ini siapa yang ngomong Tadi Siapa yang ngomong Kira-kira Hector Kamu tau ini Kalimat ini Siapa yang ucapkan Ini Tuan-tuan Apakah yang harus Aku perbuat Supaya Paulus sama Teman-teman Saya lepon Namanya Iya Yang ini Kepala penjara Waktu Dia melihat Ada gempa Buni Kempa Bumi Dia Lihat Semua Dia sangka Semua Tahanannya Sudah lari Keluar Dia takut Kemudian Ternyata Tidak Dan dia Tanya kepada Paulus Apa yang harus Aku perbuat Supaya Aku selamat Lalu Dijawab oleh Paulus Dan Silas Percaya Kepada Tuhan Yesus Kristus Dan engkau Akan selamat Engkau Dan seisi Rumahmu Bisa Hafal yang Tiga satu Dulu aja Yang lebih gampang Jawab mereka Mereka itu Paulus Dan Silas Ya Paulus Dan Silas Menjawab Pertanya Percayalah Kepada Tuhan Yesus Jawab Mereka Percayalah Kepada Tuhan Yesus Selamat Selamat Engkau Dan Seisi Rumahmu Nah Gampang kan Yang Tiga satu Gampang kan Percayalah Kepada Tuhan Yesus Kristus Dan Engkau Akan selamat Dan Seisi Rumahmu Engkau Dan Seisi Rumahmu Engkau Dan Seisi Rumahmu Nah Itu udah bisa Yang lain juga Ikut ya Lalu yang Tiga puluh Hafal yang Tiga puluh Yang mengantar Keluar Sambil Berkata Tuhan Tuhan Apakah Yang harus aku Perbuat Agar aku Selamat Hmm Gampang kan Apa yang harus aku Perbuat Supaya aku Selamat Sudah berapa menit nih Sudah 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 tiga menit Satu menit Satu menit lagi ya Sudah 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 ya Iya Oke Itu Si Greta Sudah Raised Siapa lagi Yang Sudah Victor Audrey Sudah Mika Sudah Oke Good Gimana Kita Hafal Barengan Atau Satu-satu Nih Hafal Bareng Oke Hafal Bareng Ya Satu Dua Tiga Dia Mengantar Mereka Keluar Sambil Berkata Tuan-tuan Apakah Yang harus Aku Perbuat Supaya Aku Selamat Mereka Percayalah Tuan 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 Selamat Kau Dan Sisi Rumah Mu Iya Ingat Itu Lydia Dengan Kepala Penjara Itu Seisi Rumahnya Juga Percaya Oke Sekarang Kita Mau Ini ya Filih In the Blime Ya Tuan Ya Langsung Balik Eh Oh Serian Gimana Tuan Ya Sebentar Ya Langsung Ada Kesalahan End of the Slideshow Klik Apa tuh Ini So Or Slim Mau Klik Itu Ini Yang merah-merahnya Oke Udah ya Bisa Paralas Ya Oke Sudah siap Aku Perbuat Supaya Aku Selamat Dalam Mereka Percayalah Percayalah Supaya Aku Selamat Percayalah Kepada Tuhan Yesus Kristus Terat Aku Selamat Selamat Engkau Dan Seisi Rumah Oke Tunggu Jangan Kasih Selamat Eh Jangan Diisi Ya Please Ya Kita Sama-sama Ya Ayo Kita Baca Sama-sama Satu Dua Tiga Kisah Para 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 116 Tidak Dalam Dia Mengantar Mereka Tidak Satu Senggat Apakah Yang Tidak Tidak Percayalah Kepada Kepada Hanya Kan Sama Kau Dan Saya Agak Ayo Adik Tuguh Tunggu dulu Dengar Instruksi Lausu Dulu Ya Jadi Yang Ini Apakah Yang Harus Aku Perbuat Nah, langsung minta Syaira ya Syaira, kamu jawab supaya aku apa nih? Selamat Ya, aku selamat Oke, Arci Oke, jangan dicoret-coret please Siapa tuh? Jangan dicoret dulu ya please Kita belajar dulu Arci, jawab mereka Arci Eh, itu siapa tuh yang tulis? Langsung gak suruh tulis lho Ya Arci Arci, mute Arci Bisa jawab Arci Jawab mereka Jawab mereka apa? Percaya Betul teman-teman, percaya? Percayalah Ya Percayalah 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 Lalu kepada Tuhan Yesus Tadius Tadius ada? Tadius Tuhan Yesus Christ Kepada Tuhan Yesus Christ Please, please Please, yang namanya Tadius yang mana ya? Please Ada yang namanya Tadius? Tadius Hmm Langsung-langsung bantuin dong Tadius masih ada di Di ini Masih ada di grup Masih langsung Tadius bisa Bisa ini Bisa Bisa jawab Tadius Gak kelihatan orangnya Tapi Masih ada Gak kelihatan orangnya Sekarang Siapa? Grigori Grigori Ya Apa ini jawabannya? Percayalah Bisa Gak kelihatan orangnya Apa ada? Allah Tuhan Yesus Christ Ya Dan engkau akan Ayo Selamat-selamat Selamat Selamat Engkau akan selamat Engkau Dan Dan Isi rumah Isi rumah Oke Kita baca sekali lagi Semuanya sama-sama ya Satu Dua Tiga Kisah Rasul 16 30 Sampai 31 Dia Mengantar Mereka keluar Sampai berkata Tuhan-Tuhan Apakah yang harus Tuhan-Tuhan Yang harus Tuhan-Tuhan Mereka Percayalah Kembaran Tuhan Yesus Christ Dan Engkau akan Selamat Engkau Dan Isi rumah Iya Oke Jadi Cerita kita Hari ini Sampai disini Kita sudah Hapal Ayat Dan kita Mau Berdoa Untuk Firman Tuhannya Yuk kita Berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan memberikan Cerita Hari ini Tentang Paulus dan Silas Kami belajar Tuhan Bagaimana Di dalam Kehidupan kami Semua Yang terjadi Ada di dalam Rencanamu Dan Kendalimu Ya Tuhan Hidup kami pun Demikian Ya Tuhan Ketika Rencana kami Tidak terjadi Bahkan 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 Yang tidak kami Sangka Kami terdugakan Terjadi Kami kadang Bisa Kesal Kami bisa Nangis Kami bisa Marah Ya Tuhan Ajari kami Supaya setelah Mendengar Firman hari ini Kami boleh belajar Untuk tahu Bahwa memang Hidup Manusia itu Dibawa kendali Tuhan Dan Tuhan Yang berencana Semuanya Buatlah kami Mengerti Akan hidup ini Ya Tuhan Sekalipun Kami masih kecil Dan juga Kami mau belajar Seperti Paulus dan Silas Ya Tuhan Selalu Siap Sedia Bersaksi Tuhan Tolong kami Dengan talenta Yang Tuhan Berikan Kami boleh Bersaksi Ya Tuhan Untuk kebaikan Untuk kemurahan Untuk kasih Ya Tuhan Biar orang-orang Juga Yang belum percaya Bisa Kenal Tuhan Yesus Mereka juga Bisa diselamatkan Seperti kami Yang sudah Mendapat keselamatan Ya Tuhan Terima kasih Tuhan Terpujilah Namamu Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Dan ucap syukur Amin Oke Lausa kembalikan Ke Lausa Gloria Terima kasih Lausa Liana Thank you Sekarang Lausa-Lausa Ada pengumuman gak? Sebelum kita Keluisi Itu yang online ya On site ya Ya Mungkin bisa Disampaikan kepada Adik-adik ya Gloria Bisa sampaikan Atau saya Lausa Liana aja Adik-adik ini Dari 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 Pengumuman Dari Lausa Gita ya Kita punya Ini kondisi Omikronnya Sudah mulai Lebih baik ya Ini gereja Mengumumkan Bahwa sekolah Minggu kita Tanggal 4 April Ya Kalian boleh datang Ke sekolah Minggu On site Tanggal 4 April Jam 9 Tapi Kalau yang mau ikut Itu Kelasnya Hanya ada satu Gabungan Dari kelas 1 Sampai kelas 6 Dengan syarat Kalian harus Sudah divaksin Boster ya Apa dua kali sih? Ada yang tahu gak? Masih kecil kan Gak ada boster Oh iya Begitulah yang salah ya Jadi kalian sudah harus Suntik Vaksin dua kali Sudah Berasalah sudah Kalian boleh daftar Harus daftar dulu Ya Daftar online Ya Ke gereja Atau ke Lause Boleh Ke Lause Gita Ya Hanya satu minggu Hanya diterima 30 orang aja Jadi dari kelas 1 Sampai kelas 6 30 orang aja Yang diterima Sementara Ya Nanti Dilihat lagi Bagaimana Baru dibuka lagi Makin banyak Jadi ingat Ya 4 April Jam 9 Kalau kamu mau On site Datang ke sekolah minggu Tapi dengan syarat Daftar dulu Kemudian kamu sudah Divaksin dua kali Terus kelas itu Hanya satu kelas Dari kelas 1 Sampai kelas 6 Hanya 30 orang saja Jadi kamu boleh tanya mama Mama kasih apa tidak Langsung Terus Nanti kamu lakukan Syarat-syaratnya Itu Ya Ya 4 April Ada pertanyaan enggak Adik-adik 4 April itu Senin Oh Senin ya Oh 3 April Sorry 3 April ya Thank you Thank you Udah Udah Perbaiki Laosu Ya 3 April Ya Oke Ada lagi yang mau tanya Tidak ada ya Tidak ada Laosu Gloria Gak ada pengumuman lagi ya Yang dari Laosu yang lain Laosu Alex Laosu Reni Oke Sebelum kita tutup ibadah kita Dalam doa Yuk kita unmute semua Terus kita nyanyi Lagu Bapak Terima Kasih Yuk di unmute Sudah 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 Oke 1,2,3 Bapak Terima Terima kasih Yuk kita berdoa Yuk kita berdoa Bapak Bapak di dalam surga Kami mengucap syukur Atas kesempatan yang telah Kau berikan kepada kami Untuk ibadah bersama Pada pagi hari ini Hingga siang hari Terima kasih atas firmanmu Dan firman Tuhan Yang telah kami dengar Dapat kami ingat Dan menjadi pembimbingan Dalam kehidupan kami Sehari-hari Sekarang kami akan Melanjutkan aktivitas kami Pada hari ini Kami minta tolong Agar Tuhan Menyertai kami semua Bapak nama kami Kekak adik Dan keluarga kami semua Agar apapun yang kami lakukan Adalah menurut kehendakmu Dan Untuk kemuliaan namamu Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Amin Oke Terima kasih Adik-adik semua Bye 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 Bye